Intro Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Kita berjumpa lagi dalam pelayanan Gerakan Membaca Alkitab 365 hari Kita ada di hari yang ke-193 Dalam bagian bacaan Alkitab Kitab Amsal pasal 7 Sampai pasalnya yang ke-9 Sebelum kita baca firman Tuhan mari berdoa Kami naikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan Atas perkenananmu yang menyertai kami Sehingga kami boleh ada di hari yang baru ini Kami menggunakan waktu dan kesempatan Yang Tuhan karuniakan bagi kami Untuk belajar firmanmu Kami memohon urapan kuasa Tuhan menyertai kami Sehingga perkataan firmanmu Boleh kami mengerti dan kami pahami bersama Maka ini doa kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sudaraku yang diberkati Tuhan Mari kita mulai membaca Bagian bacaan Alkitab kita di hari ini Hai anakku berpeganglah pada perkataanku Dan simpanlah perintahku dalam hatimu Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup Simpanlah ajaranku seperti biji matamu Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu Dan tulislah itu pada lo hatimu Katakanlah kepada hikmat Engkau lah saudaraku Dan sebutkanlah pengertian itu Sanakmu Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalan Terhadap perempuan asing Yang licin perkataannya Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat Dari kisi-kisiku Dari jendela rumahku Kulihat di antara yang tak berpengalaman Kudapati di antara anak-anak muda Seorang teruna yang tidak berakal budi Yang menyeberang dekat sudut jalan Lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu Pada waktu senja Pada petang hari Di malam yang gelap Maka datanglah menyongsong dia Seorang perempuan berpakaian sundal Dengan hati licik Cerewet Dan lihat perempuan ini Kakinya tak dapat tenang di rumah Sebentar ia di jalan Dan sebentar di lapangan Dekat setiap tikungan Ia menghadang Lalu dipegangnyalah orang teruna itu Dan diciumnya Dengan muka tanpa malu Berkatalah ia kepadanya Aku harus mempersembahkan korban keselamatan Dan pada hari ini telah kubayar Nasarku itu Itulah sebabnya Aku keluar menyongsong engkau Untuk mencari engkau Dan sekarang ku dapatkan engkau Telah ku bentangkan permadani Di atas tempat tidurku Kain lenan beraneka warna dari Mesir Pembaringanku telah Kutaburi dengan mur Gaharu Dan kayu manis Marilah kita memuaskan berahi Hingga pagi hari Dan bersama-sama menikmati asmara Karena suamiku tidak di rumah Ia sedang dalam perjalanan jauh Sekantong uang dibawanya Ia baru pulang menjelang bulan purnama Ia merayu orang muda itu Dengan berbagai-bagai bujukan Dengan kelicinan bibir Ia menggodanya Maka tiba-tiba orang muda itu Mengikuti dia Seperti lembu yang dibawa ke Pejagalan Dan seperti orang bodoh Yang terbelenggu Untuk dihukum Sampai anak panah Menembus hatinya Seperti burung Dengan cepat menuju perangkap Dengan tidak sadar Bahwa hidupnya terancam Oleh sebab itu Hai anak-anak Dengarkanlah aku Perhatikanlah perkataan mulutku Janganlah hatimu Membelok ke jalan-jalan Perempuan itu Dan janganlah menyesatkan dirimu Di jalan-jalannya Karena Banyaklah orang yang gugur Ditewaskannya Sangat besarlah jumlah Orang yang dibunuhnya Rumahnya adalah Jalan ke dunia orang mati Yang menurun Ke ruangan-ruangan baut Bukankah hikmat berseru-seru Dan kepandaian Memperdengarkan suaranya Di atas tempat-tempat yang tinggi Di tepi jalan Di persimpangan jalan-jalan Di sanalah ia berdiri Di samping pintu-pintu gerbang Di depan kota Pada jalan masuk Ia berseru dengan nyaring Hai para pria Kepada mulah aku berseru Kepada anak-anak manusia Kutujukan suaraku Hai orang yang tak berpengalaman Tuntutlah kecerdasan Hai orang bebal Mengertilah dalam hatimu Dengarlah karena Aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam Dan akan membuka bibirku Tentang perkara-perkara yang tepat Karena lidahku Mengatakan kebenaran Dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku Segala perkataan mulutku Adalah adil Tidak ada yang belat-belit Atau serong Semuanya itu jelas bagi yang cerdas Lurus bagi yang berpengetahuan Terimalah didikanku Lebih daripada perak Dan pengetahuan Lebih daripada emas pilihan Karena hikmat lebih berharga Daripada permata Apapun yang diinginkan orang Tidak dapat menyamainya Aku hikmat Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan Dan aku mendapat pengetahuan Dan kebijaksanaan Takut akan Tuhan Ialah membenci kejahatan Aku benci kepada kesombongan Kecongkakan Tinggal aku yang jahat Dan mulut penuh tipu muslihat Padaku ada nasihat Dan pertimbangan Akulah pengertian Padakulah kekuatan Karena aku Para raja memerintah Dan para pembesar Menetapkan keadilan Karena aku Para pembesar berkuasa Juga para bangsawan Dan semua hakim di bumi Aku mengasihi Orang yang mengasihi aku Dan orang yang tekun Mencari aku Akan mendapatkan daku Kekayaan dan kehormatan Ada padaku Juga harta yang tetap Dan keadilan Buahku lebih berharga Daripada emas Bahkan daripada emas tua Hasilku lebih daripada Perak pilihan Aku berjalan pada jalan kebenaran Di tengah-tengah jalan keadilan Supaya kuwariskan harta Kepada yang mengasihi aku Dan kuisi penuh Perbendaharaan mereka Tuhan Telah menciptakan aku Sebagai permulaan pekerjaannya Sebagai perbuatannya Yang pertama-tama dahulu kala Sudah pada saman purba kala Aku dibentuk Pada mula pertama Sebelum bumi ada Sebelum air semudera raya ada Aku telah lahir Sebelum ada sumber-sumber yang syarat Dengan air Sebelum gunung-gunung tertanam Dan lebih dahulu Daripada bukit-bukit Aku telah lahir Sebelum ia membuat bumi Dengan padang-padangnya Atau debu dataran yang pertama Ketika ia mempersiapkan langit Aku di sana Ketika ia menggaris kaki langit Pada permukaan air samudera raya Ketika ia menetapkan awan-awan di atas Dan mata air samudera raya Meluap dengan deras Ketika ia menentukan batas Kepada laut Supaya air jangan melanggar titannya Dan ketika ia menetapkan Dasar-dasar bumi Aku ada sertanya Sebagai anak kesayangan Setiap hari aku mencari Kesenangannya Dan senantiasa bermain-main Di hadapannya Aku bermain-main di atas Muka buminya Dan anak-anak manusia Mencari kesenanganku Oleh sebab itu Hai anak-anak Dengarkanlah aku Karena berbahagialah mereka Yang memelihara jalan-jalanku Dengarkanlah didikan Maka kamu menjadi bijak Janganlah mengabaikannya Berbahagialah orang Yang mendengarkan daku Yang setiap hari menunggu pada pintuku Yang menjaga tiang pintu gerbangku Karena siapa mendapatkan aku Mendapatkan hidup Dan Tuhan berkenan akan dia Tetapi Siapa tidak mendapatkan aku Merugikan dirinya Semua orang yang membenci aku Mencintai maut Hikmat telah mendirikan rumahnya Menegakkan ketujuh tiangnya Memotong ternak sembelihannya Mencampur anggurnya Dan menyediakan hidangannya Siapa yang tak berpengalaman Singgalah kemari Dan kepada yang tidak berakal budi Katanya Marilah Makanlah rotiku Dan minumlah Anggur yang telah kucamper Buanglah kebodohan Maka kamu akan hidup Dan ikutilah jalan pengertian Siapa mendidik seseorang Pencemo'o Mendatangkan cemo'o Kepada dirinya sendiri Dan siapa mengecam orang fasik Mendapat jelak Janganlah mengecam seorang pencemo'o Supaya engkau jangan dibencinya Kecamlah orang bijak Maka engkau akan dikasihaninya Berilah orang bijak nasihat Maka ia akan menjadi lebih bijak Ajarilah orang benar Maka pengetahuannya akan bertambah Permulaan hikmat Adalah takut akan Tuhan Dan mengenal yang maha kudus Adalah pengertian Karena oleh aku Umurmu diperpanjang Dan tahun-tahun hidupmu ditambah Jikalau engkau bijak Kebijakanmu Itu bagimu sendiri Jikalau engkau mencemo'o Engkau sendirilah orang Yang akan menanggungnya Perempuan bebal Cerewet Sangat tidak berpengalaman ia Dan tidak tahu malu Ia duduk di depan pintu rumahnya Di atas kursi Di tempat-tempat yang tinggi di kota Dan orang-orang yang berlalu di jalan Yang lurus jalannya Di undangnya dengan kata-kata Siapa yang tak berpengalaman Singgalah kemari Dan kepada orang yang tidak berakal budi Katanya Air curian manis Dan roti yang dimakan Lesat rasanya Tetapi orang itu tidak tahu Bahwa disini ada arwah-arwah Dan bahwa orang yang diundangnya Ada dalam dunia orang mati Sampai demikian bacaan kita Di hari yang ke-193 ini Mari kita berdoa Terpuji Pujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Oleh karena kebaikanmu nyata Sempurna dalam hidup kami Kami nikmati hidup Hingga kami ada Sampai saat ini Dan kami telah bersama-sama Belajar dari firmanmu Kami memohon Agar senantiasa firmanmu ini Mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami Dan firmanmu yang akan kami wujudkan Di langkah perjalanan hidup kami Hari demi hari Segala yang mau kami kerjakan di hari ini Segala yang kami rindukan Segala yang kami harapkan Semua kami mau persembahkan ke dalam tangan Tuhan Biar Tuhan yang berkenan Mendatangkan segala yang terbaik Dalam hidup kami Maka ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih disampaikan bagi kita sekalian Yang boleh mengikuti Pelayanan Gerakan Membaca Alkitab Di hari yang ke-193 ini Kiranya berkat Tuhan Akan terus melimpa Memenuhi kehidupan Sudara-sudara sekalian Dan kasih Tuhan Akan senantiasa Dia nyatakan Dalam hidup sepanjang hari ini Besok dan selalu terus Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!